Selengkapnya terkait sidang paripurna DPR, kita langsung bergabung dengan rekan Ira Hulu dan juru kamera Rio Cornelianto dari gedung DPR Jakarta Pusat. Iya, Ira, jadi seperti apa jalannya sidang paripurna memilih atau mengesahkan DPR untuk memilih Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI? Iya, Rolando dan Juko Pemirsa tadi dari pantauan kami di DPR, tepatnya di Nusantara II, kami melihat bahwa untuk rapat paripurna sudah diselenggarakan pada pukul 10.15 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk agenda, ada dua agenda, yang pertama adalah untuk mengesahkan calon Panglima TNI yang baru yakni Jenderal Andika Perkasa. Kemudian yang kedua adalah memberhentikan dengan hormat Panglima sebelumnya yakni Marsikal Hadi Cahyanto. Kemudian kalau dilihat tadi bahwa dari informasi yang kami dapatkan untuk rapat paripurna, ini diselenggarakan pada pukul 10.15 yang dihadiri oleh 366 anggota DPR RI, baik itu secara langsung maupun secara virtual ataupun daring. Dari pembukaan tadi untuk sidang paripurna ini langsung dibuka oleh ketua DPR RI, Puan Maharani. Kemudian untuk selanjutnya diserahkan kepada Mutia Hafid terkait dengan laporan atas penyelenggaraan uji ataupun fit and proper test, uji kepatutan dan kelayakan yang sudah diselenggarakan oleh DPR RI, ketepatnya komisi 1 pada tanggal 5 sampai dengan 6 November 2021 yang lalu. Kalau kita lihat memang ini ada dua hari terkait dengan uji kepatutan dan kelayakan ataupun yang dikenal dengan fit and proper test untuk calon Panglima TNI yang baru ini. Yang pertama yakni untuk verifikasi administrasi yang sudah dilakukan pada hari Jumat kemarin, kemudian di hari Sabtu adalah penyampaian visi dan misi oleh calon Panglima TNI yang baru yakni Jenderal Andika Perkasa. Kemudian juga tadi yang kami dapatkan terkait dengan hal ini ketika sudah dilaporkan bahwa fit and proper test ini sudah selesai dan hasilnya juga sudah diterima oleh seluruh anggota DPR RI. Kemudian disahkan ataupun Jenderal Andika Perkasa ini maju ke depan, kemudian untuk foto bersama dengan Puan Maharani dan sejumlah wakil ketua DPR lainnya. Seperti itu, Rolando. Ya baik, Ila. Lalu ada catatan apa dari DPR pada Andika Perkasa? Ya Rolando, karena ini merupakan kegiatan ataupun rapat paripurna dengan agenda tunggal yaitu untuk pengesahan calon Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa, maka tadi kalau kami menilai untuk rapatnya ini memang singkat sekali. Tadi ada sedikit kejadian seperti itu, Rolando mengingat bahwa sebelum akhirnya rapat paripurna ini ditutup, ada salah seorang legislator ataupun anggota DPR yang untuk sementara kabarnya kami dapatkan, ini merupakan dari fraksi PKS seperti itu, yang mencoba untuk menginterupsi rapat paripurna ataupun penutupan rapat paripurna yang dilakukan oleh Puan Maharani sebagai ketua DPR. Namun Puan Maharani selaku ketua DPR ini terus meneruskan penutupan sehingga tadi tampaknya memang anggota PKS ini sedikit kesal seperti itu dengan adanya penutupan rapat paripurna. Kemudian juga kalau kita lihat memang ada sejumlah catatan terkait dengan calon tunggal yang diusulkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ini sebagai calon Panglima TNI yang baru yakni Andika Perkasa. Karena kalau kita ketahui seperti Direktur Eksekutif Amnesi Internasional, Usman beberapa waktu yang lalu yang menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia harus memastikan bahwa calon Panglima TNI yang baru ini memiliki integritas dan juga profesionalitas yang baik. Kemudian kita ketahui juga bahwa ada beberapa informasi yang menyebutkan bahwa LHKPN dari Andika Perkasa ini yakni sekitar 179 miliar. Tentu ini perlu dipastikan kembali dan terkait dengan hal ini juga dari informasi yang kami dapatkan menurut keterangan Bobi dari anggota Komisi 1 DPR RI menyatakan bahwa itu sudah diverifikasi oleh lembaga ataupun instansi terkait. Dan pada saat ini kami juga tengah menantikan kapan sebenarnya pelantikan dari calon Panglima TNI yang baru, General Andika Perkasa yang tadi kami tanyakan kabarnya kapan, namun dia sampai pada pukul 11.30 waktu Indonesia bagian Barat menyatakan belum ada surat dari Presiden terkait dengan pelantikan yang akan dilakukan di istana negara tersebut. Jadi sampai saat ini para media, tentu juga masyarakat masih menunggu terkait dengan informasi pelantikan calon Panglima TNI yang baru tersebut. Demikian Rolando. Baik, terima kasih Hira atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali.